Halo semuanya balik lagi sama gue Kriptondo Jadi di video kali ini Ndoh ingin membahas token OOKI lagi ya Ini yang kedua kali ini Ndoh membahas token OOKI Dan kalau nggak salah Seminggu atau dua minggu ya yang lalu ya Itu OOKI naik deh Lagi di PUM sama Wells ataupun nama Bandar ya Waktu Bitcoin nge-doom Nah sebelum kita masuk ke Binance-nya Sebenernya kalian udah tau ya website-nya Kayak gimana Dan itu apa Dua-dua website-nya maksudnya yang udah Ndoh jelasin Kalau nggak salah Kriptondo udah jelasin dah Ini yang kedua kalinya Kriptondo bahas OOKI Kalau kalian cek Entah OOKI Nah ini dia Nah Ini Ndoh udah bahas nih Dua bulan yang lalu ya Tapi Kriptondo bilang jangan terlalu all in Kalau kalian mau beli atau belinya ya Nah ini CMC-nya Dan sangat yang disayangkan adalah Highstack-nya guys Highstack-nya itu masih belum di-verified Nah Dan dia masih berbentuk token Dan ranking-nya 619 Supply-nya udah di-verified Dan market cap-nya ada 21 juta ya Nah Kita lihat all-nya Nah Nggak nggak salah nih Dipumpas dari sini dah Di bulan 7 ya ternyata ya Tanggal-tanggal akhir bulan Nah ini marketnya Yang menjual OOKI Binance sama Cuman market gede ini yang masuk Cuman Binance Get.io Kucuin ya Selebihnya masih belum ada Kayak Apa Kayak apa Coinbase FTX Kraken itu masih belum punya ya Gemini juga Dan oke Kita langsung masuk aja OOKI Yes DT Nah Ini yang udah maksud nih Dia dipumpnya dari tanggal 27 ya Dari harga 0.04 Sampai ke 0.12 Dipumpnya cuman dikit doang ya Habis itu di-doom lagi Nah Sini Lagi Doom Ya kan Doom sini Naik Sini dikit Doom lagi Naik lagi Dan Doom Naik Naik Cuman kita gak tau nih Ketepannya akan gimana Tapi kalau yang jelas Ini gila sih Lihat nih guys Harganya dari 1,8 dollar ya Dan di-doom sampai Perakan ini Dan naiknya cuman Baru segini Nah Diputanda masih belum tau nih Dia akan naik keberapa Tapi yang jelas ini adalah Resistennya dia Nih Ini adalah resistennya dia nih guys Nih Yang pas kemarin dia naik nih Ini resisten dailynya dia Kalau misalkan dailynya mau naik lagi Ke Ke daerah sini Nih Ke daerah sini ya Mau naik lagi ke daerah sini Dia harus Apa Melewati Resisten ini Nah baru Kemungkinan Bisa lah Dia Naik ke daerah sini Untuk Ooki Yang jelas ini adalah Demandnya dia Ya kan Kalau misalkan Kalian mau ambil profit Dengan sabar ya Tapi Mau gimana lagi Kita gak tau Kedepannya akan gimana Tapi yang jelas Intinya Jangan terlalu All in Terserah sih Mau all in atau enggaknya Kan karena duit kalian Tapi Kriptondo anjurin Jangan terlalu all in Terus Ambil profit secukupnya aja Kalau misalkan kalian Sudah Kayak gimana ya Cukuplah ambil profit Dan Ibaratnya Udah kayak Enak lah Ya kan Nah makanya Jangan terlalu Tambak juga ya guys Tapi yang pasti Ooki ke depannya Kriptondo juga masih belum tau juga Akan gimana Karena Yang jelas ini Gila sih Apa Aistagnya ini Yang masih belum di private Kita masih belum tau Akan ke depannya Ini yang masih Rada-rada rabun Ya guys ya Oke itu aja sih Yang bisa disampaikan Dari pembahasan ini Token Ooki Thank you untuk semuanya Bye bye love you And enduh